Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan bicara mengenai model bisnis. Apa kaitan model bisnis dengan manajemen inovasi sebetulnya? Sebelumnya, saya ingin tunjukkan ini. Ini gambar yang menarik. Ini kalau Anda ingat, yang namanya invention dan innovation itu beda. Jadi kalau invention itu baru penemuan. Kreativitas, kemudian ada penemuan, kemudian ada inovasi. Inovasi itu sesuatu yang harus sudah bisa diterima oleh pasar. Itu yang agak menantang sebetulnya. Karena harus diadopsi. Harus banyak orang yang mau membeli barang tersebut. Contohnya seperti ini. Bisa jadi bagian pemasaran itu menemukan bahwa pembeli itu inginnya produk seperti ini. Produk yang ada ayunan yang tingkat tiga. Itu yang diinginkan masyarakat. Masyarakat itu fungsional atau tidak lain lagi. Tapi hasil dari survei pasar menyatakan seperti ini. Kemudian berita itu disampaikan dari bagian pemasaran ke bagian desain. Oh, pokoknya tingkat tiga. Tingkat tiga kan tidak logis. Mungkin maksudnya seperti ini. Yang digambarkan oleh bagian desain seperti ini. Kemudian bagian produksi kesulitan kalau harus membuat tali di tengah. Akhirnya dia mandangnya dia akan membuatnya seperti ini. Talinya tetap di pinggir. Tapi dia bayangkan itu nanti satunya ditalikan di dahan, satunya ditalikan di batang. Ini yang bagian perancang produksi. Tapi bagian produksinya itu rancangnya seperti ini. Ditaruh di dua dahan. Tapi terantuk oleh batangnya. Ini kan tidak bisa dipakai akhirnya. Kalau setiap kali mengayun kan menabrak batang pohon. Lantas bagian perancang. service engineer. Itu bagian yang engineer. Bagian teknik tapi yang berhubungan dengan pelayanan. Akhirnya merancangnya seperti ini. Oh, ini berarti pohonnya dipotong saja biar bisa dipakai. Kiri kanan pohonnya itu dikasih penopang. Padahal ternyata sejak awal itu salah. Bagian sales itu salah mendeskripsikan permintaan masyarakat. Ternyata konsumen itu pengennya hanya seperti ini sebetulnya. Dari tetap ada pohonnya. Tapi bahannya dari ban yang di tali ini saja. Kayaknya kan logis sebetulnya dari kustomernya. Tapi interpretasi salesnya beda. Bagian penggambaran beda. Bagian produksi beda dan seterusnya. Ini berarti ada mismatch. Dan kalau ada seperti ini, maka penemuan yang dibuat tentunya juga akan jadi sia-sia. Karena memang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Dan kalau seperti itu, penemuan itu tidak akan menjadi inovasi. Tidak akan menjadi inovasi karena orang juga tidak akan membeli produk itu dan tidak akan laku di pasar. Ini yang kita hindari. Apa sih model bisnis? Model bisnis itu sangat penting bagi perusahaan. Karena dia itu akan membuktikan dan menunjukkan bagaimana perusahaan itu akan mendapatkan uang dari teknologi yang dikembangkan. Dari produk barunya, dari layanan barunya. Ini bagian yang sangat penting. Karena kalau tidak ada model bisnis yang tepat, maka perusahaan itu tidak akan mendatangkan uang. Kemudian dua hal ini berkaitan. Antara model bisnis dengan inovasi teknologinya itu berkaitan, tapi itu dua hal yang berbeda. Jadi pada dasarnya ada teknologi dulu, teknologi itu yang penemuan baru misalkan. Penemuan baru itu lantas masuk ke model bisnis. Kalau ada model bisnis yang tepat, maka baru perusahaan akan untung atau kinoja perusahaan akan naik. Tapi tanpa ada variable yang mediating ini, variable yang di tengah ini, model bisnis, maka penemuan seperti apapun tidak akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dan model bisnis ini juga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan bisnis. Ini bisnis layanan, ini bisnis produksi, dan seterusnya juga bisa. Model bisnis ini juga bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mencari alternatif pengembangan ke depan. Dan juga bisa digunakan sebagai semacam menu, sebagai semacam resep bagi manajer yang kreatif. Jadi sudah ada kalau model teknologinya seperti ini, maka model bisnisnya seperti ini. Kalau sudah ada patokan seperti itu akan sangat membantu bagi perusahaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.